Halo pak, ketemu lagi di segmen skill bapak-bapak. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan tes pen. Biar kalau ada masalah kelistrikan di rumah, bapak gak cuma bongong doang pak. Malu atuh sama istri tetangga. Ya minimal ngecek-ngecek pake tes pen gitu pak, walaupun ujungnya yang benerin juga akan listrik. Tes pen itu yang bentuknya kayak gini pak, harganya 10 ribuan doang. Kalau yang ini obeng. Eh, tapi bisa jadi tes pen juga sih. Yang jelas tes pen itu punya bagian ini pak. Konduktor atau probe, isolator, lampu indikator, dan tutup konduktor atau plat logam. Jadi udah tau kan pak, beda tes pen sama obeng? Ya kali pak, obeng dikasih lampu, biar apa coba? Untuk lebih detailnya seperti ini pak. Ini probe, bagian yang bersentuhan langsung dengan sumber listrik. Lalu ini isolator, bagian yang aman untuk disentuh. Lalu di dalamnya ada resistor, fungsinya untuk menurunkan arus listrik. Lampu indikator, buat menandakan ada tegangan atau tidak. Pegas, buat menghantarkan arus dari lampu ke tutup konduktor. Nah, yang terakhir, tutup konduktornya sendiri. Bagian inilah yang kita sentuh untuk menyalurkan ground atau netral dari tubuh kita. Oh iya pak, sebelumnya ini penting banget nih yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan tes pen dan badan kering, tidak basah. Jangan juga baru beres mandi langsung ngecek. Minimal handukan dulu lah ya. Yang kedua, perhatikan spesifikasi alat. Di sini tertulis 100-500V AC. Listrik rumah kita 220V AC, jadi aman ya. Yang ketiga, biasakan hanya menyentuh bagian handle atas ini aja pak. Meskipun kebetulan ini ada isolatornya. Tapi percaya deh pak, soal listrik itu yang paling penting adalah kehati-hatian. Oke, kalau sudah diingat-ingat, sekarang cara penggunaannya. Gampang aja pak, pokoknya tinggal colok way lah. Tuh, nyalakan. Berarti ada tegangannya. Jangan lupa tutup konduktornya disentuh ya pak. Karena tubuh kita berfungsi sebagai netral atau ground. Coba pindah ke lubang satunya. Apa? Wah, nggak nyala. Hmm, yang bener memang seperti ini ya pak. Karena untuk arus AC, kabel satu sebagai fasa, yang sebelahnya kabel netral. Justru kalau dua-duanya nyala, berarti ada yang salah pak. Kemungkinan biasanya sih, kabel netralnya ada yang putus. Kalau dua-duanya mati, ya berarti kabel fasa-nya yang putus. Atau jangan-jangan bapak lupa ngisi token listrik. Nggak cuma buat cek instalasi listrik, buat ngecek kebocoran di perangkat elektronik juga bisa pak. Tempelkan aja ke bagian yang berbahan logam di perangkat elektronik bapak. Mungkin bapak bertanya-tanya, kok lampunya redup ya? Eh, ternyata saya pakai sendal mahal pak. Jadi, tes pen nggak dapat netral yang cukup dari tanah. Coba kalau nyekir. Nah, terangkan. Pakai sendal. Nyeker. Pakai sendal. Standar amannya pakai alas kaki ya pak. Kalau punya sepatu safety lebih mantep. Itu tadi ya pak, cara menggunakan tes pen dengan benar. Semoga bermanfaat.